assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri antar berantai kondisinya seperti ini memang orang lembur ya tetap aja kalau kita ngonten kan malam-malam gitu kan kalau lembur ya tiap lemburan itu kan lumayanlah ada pemasukan tapi kalau ini ya ngelembur untuk memastikan atau menyampaikan sesuatu yang bisa dijadikan pencerahan bagi masyarakat baik guys ini dari tv1news.com masih seputar jalan jalan rusak ya emang di Lampung itu sebenarnya sih dari waktu saya pulang kampung kemarin ya sebetulnya saya juga orang Lampung pulang kampung kemarin dari Bakau Huni sampai rumah saya itu bagus sih jalannya jadi yang 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 enggak bagus itu memang ke arah pelosok gitu ya tapi saya juga belum sempat telusuri ke sana gitu nah ini fakta-faktanya ternyata dibongkar netizen di dunia online nih dari tv1news.com ya lapor Pak Jokowi jalan rusak ini bukan di Lampung tapi di Jawa Tengah netizen gubernurnya sibuk di Jakarta jogging ya kemarin sempat ada jogging ya jogging di apa di GBK ya glora Bung Karno ya emang glora Bung Karno ya tempat-tempatnya anak-anak Jaksel kasta tertinggi kalau kata dokter Tifa kasta tertingginya anak-anak Jakarta ya ya tapi di buat jogging untuk kampanye ya kampanye capres lah istilahnya capresnya ganjar gitu ya ganjar Pando ini tapi ternyata dibongkar juga sama netizen luasannya Oh itu ternyata cuma sekian orang dicuekin sama anak-anak ini ya anak-anak Jaksel ya nggak penting gitu ini juga dari tv1news.com ya Presiden Joko Widodo mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan rusak di daerah baik yang rusak parah dan lama tidak diperbaiki kepada dirinya melalui media sosial ya menanggapi hal ini terpantau di lini masa Twitter Sabtu 6 Juni ya 6 Juni 6 Mei seorang netizen ya mengunggah video kondisi jalan ini belum bukan belum Juni masih bulan Mei ya mengunggah video kondisi jalan rusak berlumpur dan penuh lubang dituliskan dalam video itu jalan rusak berlumpur dan penuh lubang itu sudah adalah Jalan Pantula Juana Pati ya itu ternyata bukan di Lampung tapi di Juana Pati Jawa Tengah Pati Jawa Tengah sebuah akun terverifikasi tentang biru at the mid underscore is dan underscore back ya mengunggah video yang merekam kondisi jalan rusak berlubang dan penuh lumpur dilalui oleh kendaraan roda dua hingga truk Pak Jokowi RI1 ini bukan Lampung Sumatera Pak tapi jateng Jawa Tengat ya kasih info ya kalau memang jalan-jalan rusak ya Pak Jokowi kan sudah menginformasikan bahwasannya oh masyarakat tuh wajib lapor ya ada apa-apa gitu kan nah demikian cuitannya dipantau di lini masa Twitter ya ini cuitannya ya dari the mid underscore is andrexor back ya udah centang biru ternyata ya nah tangkapan layar laporan mengenai jalan rusak Jalan Pantula Juana Pati sumber Twitter ya selain mengunggah video kondisi jalan rusak berlumpur dan pelubang yang dilalui kendaraan netizen itu juga membagikan video dimana sejumlah warga berunjuk rasa menuntut adanya perbaikan jalan rusak gitu ya ada unjuk rasa ada jalan rusak ya ya jadi ya harap maklum gitu kan kalau ada unjuk rasa ya harus tertip gitu kan kalau nggak tertip ya siap-siap di sikat polisi diharap maklum kan sebelumnya Presiden Jokowi Dodo mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan kondisi jalan di daerah yang rusak parah dan lama tidak diperbaiki ya kepada dirinya melalui media sosial ya apabila jalan di daerah anda masih rusak parah dan sudah tidak lama diperbaiki sampaikan kepada saya melalui kolom komentar dan kirim video melalui pesan langsung di akun Instagram ini akun Instagram ya Ujar Jokowi juga yang ditulis dalam deskripsi video reels di akun Instagram Jokowi ya yang dipantau Jakarta nah Jokowi juga mempersilahkan publik melaporkan kondisi jalan rusak kepadanya melalui media sosial lain seperti Facebook maupun Twitter ya Presiden menekankan pembangunan infrastruktur jalan penting untuk mendukung arus mobilitas barang dan orang arus mobilitas barang dan orang ini memang puncak peryapat ya salah satu sumber ekonomi negara ya ya kalau nggak lancar ya susah juga sulit itu urusannya nah dia menegaskan mobilitas yang lancar akan membantu menurunkan biaya logistik dan harga barang di pasar-pasar ya sebelumnya kerusakan jalan di Lampung ramai dibicarakan publik setelah viral di media sosial beberapa waktu lalu ya belakangan sehingga Presiden Jokowi memutuskan melihat langsung kondisi benar di lapangan langsung turun ke Lampung gitu ya sempat jalannya kan sempat zigzag ya menteri perdagangan Zulkifli Hasan yang ikut satu mobil dengan Jokowi dalam peninjauan pada Jumat hari ini mengakui jalan rusak yang dilalui memang yang luar biasa ya Julkifli hingga berkelakar bahwa jika ada orang hamil yang melalui jalan itu makanya yang bersaputan mungkin bisa melahirkan di lokasi iya langsung parah ya Pak bisa bisa bidannya bisa langsung suruh itu ya dokter-dokter hamilannya bisa langsung suruh sesar di situ mungkin ya bisa jadi ya betul juga itu Pak Julkifli Hasan nah kondisi jalan rusak itu sampai bergelombang begitu emang yang berat ya bagi sebagian masyarakat ya memang harus diperhatikan bagi para pemangku jabatan apalagi gubernur provinsinya ya yang memang jalannya itu rusak ya jangan sampai nanti warga sampai marah-marah lagi mungkin kayak si Bima itu ya komentar ya sampai komentar keras ya pedes ya teges ya kasar lah setelahnya gitu sampai dibilang provinsi Dajjal itu memang ya itulah ungkapan orang-orang netizen di ketika dia sudah marahnya diambang batas gitu ya tetap kita harus sebagai media cuma menyampaikan dan tetap menampung norma-norma undang-undang nomor-norma undang-undang pes dan juga UITE ya memperhatikan itu juga dan sekali lagi guys kalau hanya kalau kita lontar kondisi kan ya biar rezim ini nggak baper gitu ya tolonglah pakai bahasa-bahasa yang memang bisa diterima oleh mereka dan bisa diterima juga oleh netizen gitu ya kadang-kadang namanya juga kadang-kadang kalau pun marah ya dilontarkan dalam hati aja karena kan memang tahu juga rezim baper gitu baik guys sekian dulu deh saya dari ujung negeri Antabranta wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih